Ketua Umum PSSI Iwan Bule didesak mundur oleh masyarakat akibat tragedi kencuruhan yang menewaskan 132 orang. Desakan ini dilakukan masyarakat melalui dua petisi di laman Change.org. Petisi pertama diinisiasi oleh perhimpunan jurnalis rakyat dan petisi kedua diinisiasi oleh Emerson Iyunto. Kini sudah ada sekitar 27 ribu orang yang menandatangani petisi tersebut. Menanggapi hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Senudin Amali mengatakan pemerintah tidak bisa masuk mengintervensi terkait masalah tersebut. Menpora juga tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka termasuk lewat petisi dari mendesak Ketua Umum PSSI mundur. Ya saya kira pemerintah sekali lagi tidak mungkin bisa masuk di dalam urusan itu. Tidak mungkin kita juga melakukan intervensi-intervensi terhadap berbagai hal. Terhadap kegiatan keolahragaan, pemerintah, memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tentu kan kita sudah punya, pijakan kita adalah Undang-Undang No.11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Urusan federasi nasional ada federasi internasionalnya. Nah kita pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa harus mencampuri urusan internal dari federasi masing-masing. Bukan hanya cabang olahraga sebab bola, tetapi berbagai cabang olahraga kita melakukan hal yang sama. Terima kasih telah menonton!